Objek ini pas hati sangat mudah ditemui di sekitar kita, tembok rusak, dan laku terjual. Halo, balik lagi dengan saya Onyeng Radar. Kali ini kita akan buka-bukaan foto dan video yang terjual di deposit photos. Kita masuk webnya dulu. Kita pilih menu seller atau penjual. Ini ada beberapa pilihan tabel. Ini jumlah foto yang kita jual. Ini bagian foto yang disubmit. Unfinished, di dalamnya adalah foto yang kita upload tapi belum disubmit. Ini bagian foto ditolak. Oke sekarang kita masuk bagian foto-foto yang terjual. Ini foto terakhir yang terjual, berupa motif matras yang ditumpuk. Foto ini saya ambil di warung kopi pas sepi pengunjung. Ini foto saat ada jalan yang banjir, langsung saya foto, objeknya gampang. Ini pas ada ibu-ibu penjual jamu lewat, selain melarisi dagangan, lumayan bisa buat stok foto. Nah ini objeknya gampang banget juga, nemuin mobil tua rusak karatan, langsung foto ternyata menarik dan laku. Ini objeknya juga memang terlihat asal, lagi santai ngopi, ambil kamera jepret secara natural, bisa terjual ternyata. Objek-objek unik ini sekarang juga mudah ditemui, terutama di kafe atau restoran untuk pajangan, ternyata menarik. Foto kucing ini juga sebenarnya biasa saja, ada kucing nangkring di pagar, iseng saja di foto. Orang bersih-bersih selokan juga bisa di foto. Gabut nungguin cuci mobil, sekalian abadikan aktivitas tukang cucinya, bisa jadi konten ternyata. Objek ini pas hati sangat mudah ditemui di sekitar kita, tembok rusak, dan laku terjual. Mari kita buka deskripsinya. Dan itu banyak banget tembok rusak lain. Mari kita buka foto yang terjual lain. Bikin foto seperti ini sangat mudah. Objek daun pisang kering ini juga mudah dicari. Termasuk foto tembok bermulut ini, banyak di sekitar rumah kita. Cukup mudah kan membuat konten. Suka channel ini, yuk di subscribe. Terima kasih. Salam dari kami Tim Onyeng Radar. Terima kasih. Terima kasih.